Kain Sutra Kain Sutra Kain Sutra Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Alki yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada sebuah kisah, konon, semasa muda, Hasan Albasri, pemuda yang tampan dan kaya Namun sayangnya ia suka menghabur-haburkan waktunya untuk berfoya-foya Suatu ketika ia melewati sebuah toko kain sutra Ia melihat kain sutra berwarna hijau yang sangat indah Ia tertarik untuk membelinya Untuk dijadikan sebuah hadiah kepada gadis hidamannya Akhirnya ia menghampiri toko kain tersebut dan bertanya kepada pelayan toko tersebut Aku ingin membeli kain sutra ini, berapa harganya? Pelayan itu menjawab, aku tidak berani menjual kain sutra ini Kaget, Hasan Albasri mendengar jawaban pelayan toko tersebut Akhirnya Hasan Albasri bertanya kembali Mengapa tidak dijual? Lalu untuk apa kain ini dipajang? Aku hanya pelayan yang dipercaya untuk menjaga toko kain sutra ini Hasan Albasri bertanya kembali Kapan majikanmu datang? Pelayan itu menjawab, aku tidak tahu Mungkin sebelum petang Karena ada anggota keluarganya yang sedang sakit Hasan Albasri berusaha membujuk pelayan toko tersebut Agar mau menjual kain sutra itu kepadanya Oke, tuh, tuanku tidak akan tahu Kalau kamu menjual sepotong kainnya kepadaku Jual saja kain itu sepotong kepadaku Tuh, sisanya juga masih banyak Apa yang dijawab oleh pelayan toko tersebut? Pelayan toko tersebut menjawab Memang, tuanku tidak akan tahu Tapi, bagaimana dengan penguasa majikanku? Apakah Tuhan bisa menjamin? Dia tidak akan tahu Dengan singit Hasan Albasri bertanya kembali Siapa penguasa majikanmu? Pelayan tersebut menjawab Allah Azza wa Zala Masya Allah Begitu mulia sikap pelayan toko tersebut Ia tetap amanah menjaga toko majikannya Dari kisah tersebut Kita dapat mengambil sebuah hikmah Bahwa Allah memiliki sifat Al-Bashir Yang berarti Allah Maha Melihat Tidak ada yang samar bagi ilmunya Allah Allah melihat segala apa yang kita kerjakan Allah melihat sekalipun kita berada di dalam gua yang sangat gelap Maka dari itu, sahabat Alki Marilah kita sama-sama selalu berusaha dalam hal kebaikan Semoga Allah selalu melindungi kita Dan semoga Allah menjadikan kita insan yang lebih mulia Jangan lupa tonton terus Cahaya Ramadan sebelum berbuka puasa di Alki Channel Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe 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 Terima kasih.